Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di video kali ini saya mau komparasikan 2 smartwatch yang harganya mirip-mirip Mi Watch Lite ada di angka Rp 799.000, Rp 799.000, Rp 800.000 Dan Realme Watch 2 Pro ada di harga Rp 899.000 atau Rp 900.000 kembali Rp 1.000 Nah, beda status ribu ini Mana sih jam tangan yang lebih cocok atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan Di sini akan saya coba kupas tuntas keduanya Saya mau disclaimer dulu sebelum saya mulai komparasinya Mohon maaf apabila ternyata video ini tidak lengkap dalam komparasinya Atau misalnya ada informasi-informasi yang saya berikan ternyata salah Jadi kalau ada kesalahan disana silahkan koreksi aja di kolom komentar Saya sangat menerima atau kalau mau dikoreksi mah ya Masa orang salah dibenerin gak mau silahkan ya Tapi jangan dibully Netizen mah suka banget nubully ya Jangan dibully, saya gak suka dibully Jadi koreksi aja cukup koreksi di kolom komentar Oke, yuk kita mulai Oke, yang pertama yang akan saya bahas disini adalah desain dan juga material yang digunakan Kedua smartwatch ini sama-sama menggunakan bahan polikarbonat atau plastik Jadi tidak ada yang lebih unggul disini Cuman menurut saya atau selera saya sendiri Saya lebih suka Mi Watch Lite Karena memiliki finishing yang doff Bisa diperhatikan disini ya Saya lebih suka yang kayak gini Bagian belakangnya apalagi Nah, sedangkan untuk Realme Watch 2 Pro ini Finishingnya glossy Ya, seperti ini ya Ini kembali ke selera masing-masing Dan saya pribadi, sekali lagi Saya pribadi lebih suka yang doff Nah, perbandingannya seperti ini ya Nah, kalau glossy itu pasti bakal banyak bekas sedik jari Seperti itu Nah, kalau doff disini lebih aman Kemudian strapnya Keduanya nyaman Jadi kalau kamu mau pilih yang manapun juga Insya Allah strapnya gak bakal bikin tangan sakit ya Kecuali ya kalau dipakainya benar-benar parah gitu ya Maksudnya kencang banget, ketat banget dipakainya Ya itu mah kalau lecet ya wajar gitu Kamunya yang gak wajar makanya Ya, dan bakalnya juga disini masih sama-sama menggunakan polikarbonat plastik Untuk bobotnya sendiri Mi Watch Lite kita lihat berapa disini 33 ya Untuk Realme Watch 2 Pro Bobotnya 42 Jadi ada tambahan sekitar 10 gram ya Dan kedua smartwatch ini belum saya coba bawa tidur ya Untuk nge-track kualitas tidur Jadi di video ini gak bakalan ada hasil sleep trackernya Kemudian ukuran layarnya disini Realme Watch 2 Pro lebih besar di ukuran 1,7 inci Sedangkan Mi Watch Lite lebih kecil di ukuran 1,4 inci Jadi kalau butuh atau suka layar yang gede Silahkan ambil Realme Watch 2 Pro Kalau yang pengen mungil-mungil atau pergelangannya kecil Ambil Mi Watch Lite Itu pasti sangat berpengaruh ya Ini dia Mi Watch Lite dengan diameter 41 mm ya Di tangan saya kelihatan sangat cocok Kemudian ini ya ketebalannya juga tidak terlalu tebal Makanya saya lebih suka Mi Watch Lite Dan ini Realme Watch 2 Pro ya di pergelangan saya Ini sedikit lebih besar dan juga lebih tebal Ini murni pengalaman saya atau selera saya ya Jadi karena Mi Watch Lite lebih kecil Saya lebih milih Mi Watch Lite Karena pergelangan saya kecil Tentu akan berbeda kasusnya Jika ternyata lengan kamu lumayan besar ya Selanjutnya baik Mi Watch Lite Ataupun Realme Watch 2 Pro Sama-sama hanya memiliki satu tombol Di bagian samping kanan Tapi fungsi tombol disini berbeda Jika di Realme Watch 2 Pro Untuk menonaktifkan dan menyalakan layar Seperti ini Dan juga bisa jadi sebagai tombol home Kalau di Mi Watch Lite Tombol ini untuk menyalakan layar Tapi kalau kita klik satu kali lagi Akan masuk ke aplikasi Dan juga bisa berfungsi sebagai tombol home Jadi kalau mau menonaktifkan layar Ditutup Nah akan mati layarnya ya Ada tambahan disini Untuk Mi Watch Lite ya Punya kecerahan otomatis Nah sedangkan Realme Watch 2 Pro Tidak memiliki fitur tersebut Nah kalau kita perhatikan baik-baik ya Kita dekatkan gitu Ya ini ya di bagian atas ini Tuh kecil Ada sensor Itu bisa jadi apa ya Lumayan memudahkan Jadi kalau gak mau ribet-ribet atur cahaya Lagi indoor kemudian outdoor Kalau ada otomatis makan Ya udah weh setelah ke otomatis Nanti cahayanya akan menyesuaikan Tapi overall kedua smartwatch ini Kalau kita set ke yang paling cerah Bakal masih kelihatan Meskipun di bawah Setelah matahari Kemudian masuk ke user interface-nya sendiri Disini saya tidak akan berbicara Di atas kertas Di atas kertas ya Tapi akan saya langsung Perlihatkan aja perbedaan User interface keduanya Untuk kualitas layarnya sendiri Saya no problem lah Keduanya bagus ya Tidak ada masalah Cuman Ini ya yang jadi pembeda Nah kalau kita tarik seperti ini Ada animasinya ya Dalam artian ini intuitif Lebih intuitif Nah kalau Mi Watch Lite Dia enggak Kita enggak bisa tarik perlahan gitu Jadi enggak ada animasi sama sekali ya Kalau di pengaturan HP ada kan Animasinya mau berapa detik gitu Berapa 0, berapa detik Nah disini benar-benar dihilangkan Jadi kalau kita mau pindah-pindah tuh Enggak ada animasinya sama sekali Jadi langsung aja masuk ke halaman selanjutnya Nah kalau di Realme Watch 2 Pro Kelihatan lebih bagus ya Nah jadi Bisa digini-giniin Di Mi Watch Lite mah Enggak bakalan bisa Enggak ada perubahan Kalau geser yaudah pindah gitu Yang selanjutnya Kelengkapan fitur Nah disini Mi Watch Lite menurut saya Lebih juara ya Karena ada fitur yang banyak disukai oleh Para user Yang tidak dimiliki Realme Watch 2 Pro Apa itu? Yang pertama adalah kompas Ini Ada kompasnya ya Untuk Mi Watch Lite Sedangkan untuk Realme Watch 2 Pro Tidak punya sensor kompas sama sekali ya Kemudian yang kedua Di Mi Watch Lite ada Altimeter dan barometernya Cakep Ini saya baru menemukan ya Di harga Di bawah 1 juta Nah di Realme Watch 2 Pro Tidak memiliki fitur tersebut Tapi ada juga fitur yang dimiliki Realme Watch 2 Pro Dan absen di Mi Watch Lite Seperti apa? SPO2 Ini juga banyak orang yang suka ya Realme Watch 2 Pro ini Karena ada SPO2 nya Dan banyak juga yang menyayangkan Mi Watch Lite Karena tidak memiliki fitur SPO2 Kemudian fitur yang kedua yang tidak dimiliki Mi Watch Lite adalah Shutter kamera Nah disini bisa jadi pengendali kamera Kemudian keunggulan Realme Watch 2 Pro Ada di jumlah walkout yang tersedia Mi Watch Lite jumlah walkoutnya cuma ada 11 Sedangkan Realme Watch 2 Pro Sampai 90 walkout Nah ini juga sebagai klarifikasi saya Di video sebelumnya Yang saya bilang Realme bohong Bukan bilang Tapi saya nanya Realme itu bohong Nah ternyata Supaya ada 90 jenis olahraga Harus nunggu dulu sampai Update nya keluar Dan update nya baru saya terima kemarin Baru kemarin Jadi sekitar 3 harian atau 2 harian Setelah saya pakai ya Baru keluar update nya Sehingga kita bisa menambahkan 90 jenis olahraga Yang dimana jenis olahraga tersebut Tidak bisa kita tambahkan langsung dari smartwatch nya Tapi harus melalui aplikasi Realme Link Yang selanjutnya jumlah watch face Default nya Realme Watch disini Lumayan lebih banyak ya Daripada Mi Watch Lite Sedangkan Mi Watch Lite kalau gak salah Cuman ada 5 ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Cuman ada 5 watch face bawaannya Kalau di aplikasinya sendiri gimana Antara Realme Watch 2 Pro Dan juga Mi Watch Lite Sama-sama Ada opsi tambahan Tapi Saya kira Realme Watch 2 Pro Lebih banyak daripada Mi Watch Lite Oke sekarang saya mau ngasih lihat Data tracking Di Realme Watch 2 Pro Nah disini saya menemukan masalah sih Di tracking yang pertama Kenapa Masalahnya apa Yaitu Tempat finish nya terlalu lebih depan ya Terlalu ke depan Nah disini Saya berhenti Bukan disebelah sini ya Sedikit ya sebenarnya Jadi sekitar mungkin 5 meter ya Nah ini Di hasil jaraknya juga ya 2,24 mil Jadi untuk yang Realme Watch 2 Pro Tidak menggunakan kilometer Tapi menggunakan mil Tapi untuk Kerapihannya sih Lumayan ya Bisa dilihat disini Tidak terlalu keluar Jalur Mungkin ada ya Yang keluar jalur Dan itu wajar sih Menurut saya Yang harganya 2 juta juga kemarin Keluar jalur Nah seperti ini Ya Keluar jalur seperti ini Dan ini Kelengkapan informasi Yang diberikan ya Contohnya seperti ini Dan kasusnya juga sama ya Di beberapa Percobaan yang saya lakukan Start dan juga Berhentinya tuh Suka terlalu Lebih depannya Jadi sekitar 3 atau 5 meter Dan itu harusnya Tidak jadi masalah sih Kalau menurut saya Ya Cuman beda 5 meter doang Nah ini Seperti ini contohnya ya Ini juga sama Ini terlalu depan Sedikit Sekitar 5 meteran Nah Ini beberapa miss Ya Atau Keluar dari Track ya Ini parah banget sih Keluar tracknya Lihat Saya gak tau Bisa kayak gini ya Padahal Dual GPS ya Mungkin gara-gara 2 itu sih Sehingga Kebingungan gitu Wah ini Jauh banget Keluarnya Nah sekarang kita lihat Hasil tracking Dari Mi Watch Lite Yang tadi Di Realme Watch 2 Pro Terlalu ke depannya Sampai ke sebelah sini Padahal saya gak Nyampe situ Nah ini yang Lebih Tepat ya Saya berhenti Di bangunan ini Ini untuk Kerapihan trackingnya Ya Rapi gak keluar Jalur ya Disini Ada keluar Sedikit Rapi ya Berbeda dengan Tadi Di Realme Watch 2 Pro Ya Sampai Lewatin rumah ini Kesini Ini gak Aman Ada Masalah disini Sedikit Bisa dilihat ya Keluar dari track Jalannya Di Yang lain juga Hampir mirip-mirip ya Seperti ini Yang masuk ke Perkampungan tadi Nah ini Ini jalannya bener ya Dari peta yang Dikasih oleh Xiaomi Betul ya Kalau tadi kan jalannya langsung Disini kan Ada masuk jalan baru Nah ini gak Kesini dulu Baru masuk jalan disini Ini masuk Perkampungan Dan berhentinya juga Disini pas Ya saya berhenti Di rumah ini Ini rumah kedua Sebelum rumah Saya Kemudian Ada masalah juga Di Jalan utama Saya bingung sih Kenapa di jalan utama Kompak gitu ya Realme Watch 2 Pro Sama ya Keluar track Ini padahal jalan utama ini Ya Di Mi Watch Lite juga Sama ini Lihat Nah Dari sini mulainya Keluar Dan informasi Yang diberikan Ini ya Seperti ini Kelengkapannya Sekali lagi Saya kasih tau Perbedaannya Mi Watch Lite Menggunakan Satuan kilometer ya Sedangkan Realme Watch 2 Pro Menggunakan Satuan mil Selanjutnya Saya mau ngasih lihat Kelengkapan informasi Yang diberikan Di jamnya Apakah Selengkap Informasi Di HP Nah seperti ini Kira-kira Jaraknya 1,39 Disini 2,15 Ini kilometer Ini mil Disini Lamanya 6-16 detik Itu masalah apa Masalah Saya mematikannya Yang Realme Watch 2 Pro Dulu ya Baru yang Xiaomi Mi Watch Lite Jadi beda detik Padahal berhentinya Sudah Barang manis Kemudian disini Jarak Kalori yang terbakar Kita lihat Kalori disini 59 Disini Kalorinya 21 Saya gak punya Alat pengetesnya Mana yang benar Kemudian kecepatan Rata-rata Disini Kecepatan Rata-rata 13,72 Disini 20,55 Berbeda juga Kemudian Tempo rata-rata Kecepatan maksimal Disini gak ada Kecepatan maksimal Yang ada Heart rate Kita lihat Heart rate Disini Detak jantung maksimal 159 Disini Detak jantung Puncaknya 122 PPM Paling rendahnya 118 Disini 99 Berbeda ya Ini untuk Informasi yang Diberikan Realme Watch 2 Pro Tidak selengkap Mi Watch Lite Oke sekarang Kita tes ya Heart rate Kenapa Bisa beda Kayak gitu Disini 68 Ini Tetak jantung Santai 83 80 Disini Kita lihat Aktual gak Ya aktual Durannya ya 89 90 Disini 81 Lumayan jauh Bedanya Sampai angka 10 Oh enggak Mirip-mirip lah ya Mungkin nanti Saya harus beli ya Para pengetes Detak jantung Yang dari Kesehatan gitu Bener-bener buat Kesehatan Kalau ini kan Bisa dijadikan Patokan kesehatan sih Sebagai informasi Olahraga aja Oke saya rasa Itu aja dulu ya Yang bisa saya komparasikan Antara Realme Watch 2 Pro Dan juga Mi Watch Lite Mana yang lebih cocok Silahkan putuskan sendiri Karena Kebutuhan orang itu Berbeda-beda ya Kalau yang pengen Jam kecil Silahkan ambil Mi Watch Lite Kalau pergelangan Kamu besar Silahkan ambil Realme Watch 2 Pro Perbandingan Layarnya seperti ini ya Gede ya Terus Kalau masih ada Pertanyaan Seputar Mi Watch Lite Atau Realme Watch 2 Pro Silahkan Tanyakan aja ya Di kolom komentar Sebelum Jam tangan ini Saya jual lagi Sekali lagi Makasih ya Bagi yang udah nonton Sampai selesai Rizal Poji pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton